Suling Naga, Jilid 19 Betapa hebatnya cinta asmara antara pria dan wanita, terutama sekali antara muda-mudi, mencengkeram dan mempermainkan manusia bagaikan badai mempermainkan daun-daun kering yang tak berperdaya. Kalau hati sudah dilanda asmara, maka hati itu berarti sudah siap untuk timbul atau tenggelam, siap untuk menikmati kesenangan yang sebesar-besarnya atau menderita kesusahan yang sedalam-dalamnya. Tidak ada kesenangan yang lebih besar dari bersatunya dua hati yang dilanda asmara, akan tetapi juga tidak ada kedukaan yang lebih mendalam daripada pecahnya dan putusnya pertalian antara dua hati itu. Tidak ada keresahan dan kesepian yang lebih mencekik daripada ditinggal pergi kekasih hati dan tidak ada keputusasaan yang demikian ringkih daripada orang yang dikasihi tidak membalas cintanya. Haruskah demikian? Haruskah seseorang yang gagal dalam cintanya menjadi putus asa dan membiarkan diri dibenamkan duka nestapa? Cinta asmara antara pria dan wanita hanya dapat terjadi dan berhasil kalau keduanya menyambutnya. Cinta asmara tidak mungkin terjadi hanya dari satu pihak saja. Bodohlah orang yang membiarkan batin menderita karena orang yang dicintanya tidak menyambut atau membalas cintanya itu. Cinta tidak mungkin dapat dipaksakan pada seseorang. Cinta adalah urusan hati yang amat pribadi. Cinta kasih yang sejati tidak akan mendatangkan duka. Cinta kasih kepada seseorang berarti rasa belas kasih dan kasih sayang kepada orang itu dan yang ada hanyalah keinginan untuk membahagiakan orang itu atau melihat orang itu berbahagia, baik orang itu menjadi miliknya atau tidak, dekat atau jauh darinya. Cinta kasih tak mengenal kepuasan diri sendiri. Yang mengejar kesenangan hati sendiri, yang mengharapkan kepuasan diri sendiri, yang ingin memiliki dan ingin menguasai, itu bukanlah cinta kasih, melainkan nafsu birahi. Bukan berarti bahwa cinta kasih tidak seharusnya mengandung birahi. Cinta kasih mengandung semuanya, kecuali keinginan menyenangkan diri sendiri walaupun cinta kasih bisa mendatangkan kesenangan, kepuasan dan kebahagiaan. Cinta kasih adalah keadaan suatu hati yang penuh dengan sinar ilahi, sedangkan birahi adalah keadaan suatu tubuh yang normal dan wajar, menurutkan naluri badaniyah. Bagi hati yang penuh dengan sinar cinta kasih, birahi merupakan sesuatu yang indah dan suci, suatu kekuasaan Tuhan yang bekerja dalam badan dan batin, suatu gejolak yang digerakkan oleh daya tarik menarik antara im dengan yang, suatu sarana untuk penciptaan yang maha agung, karena tanpa itu, tanpa adanya daya tarik im dan yang sehingga keduanya saling mendorong, maka alam semesta ini akan berhenti bergerak. Sebaliknya, kalau hati kosong dari cinta, birahi hanyalah merupakan suatu permainan belaka, kadang-kadang amat kotor dan hanya menjadi sarana untuk memuaskan nafsu di hati. Hong Beng bukanlah seorang pemuda yang menjadi hamba dari nafsu-nafsunya. Tidak, bahkan selamanya ia belum pernah berhubungan dengan wanita. Akan tetapi ia belum sadar akan cinta sejati dan sebagai seorang pemuda biasa, dia tunduk kepada keadaan batinnya yang masih dapat menjadi permainan akunya sendiri, Di mana nafsu selalu berkuasa dan keadaan hati ditentukan oleh berhasil atau gagalnya nafsu. Diombang-ambingkan antara puas kecewa, harapan dan keputusasaan, senang dan susah. Biarpun dia memperoleh gemblengan yang keras dari gurunya, namun gemblengan itu hanya memperkuat badannya, belum mampu mendatangkan kesadaran pada batinnya. Karena itu, badannya mungkin tahan pukulan, namun batinnya masih lemah dan mudah terguncang oleh kegagalan dan kekecewaan yang menimbulkan perasaan sesal dan ibadiri yang menyengsarakan. Bilan melarikan diri dengan cepat. Gadis ini bagaikan seekor burung yang nyaris kena sambaran anak panah. Terkejut, ngeri dan ketakutan. Ia seorang gadis yang masih hijau dalam hal lurusan antara pria dan wanita. Yang pernah dia alami mengenai hal itu hanyalah yang buruk-buruk saja. Pernah dia hampir diperkosa oleh tiga orang gurunya setelah hampir menjadi korban penganiayaan dan perkosaan sekelompok orang buas. Kemudian ia bertemu dengan bokgun dan ia melihat sikap yang sama dari bokgun. Sikap laki-laki yang khas dan yang menganggap wanita sebagai barang permainan saja. Diam-diam timbul kemuakan dalam hatinya, membuat ia tidak percaya akan kejujuran pria dalam urusan kasih sayang. Yang pernah dialami dan dilihatnya hanya kebengisan nafsu birahi yang diperlihatkan pria terhadap wanita. Oleh karena itu ia kagum melihat kemesraan dan kesetiaan antara sepasang mempelai itu. Akan tetapi ketika urusan cinta itu menyerang dirinya sendiri, dilontarkan oleh mulut Hang Beng, satu-satunya pria yang mendatangkan kagum dan kepercayaan dalam dirinya, ia menjadi terkejut, ngeri dan ketakutan. Maka ia pun melarikan diri, bukan takut terhadap Hang Beng, melainkan takut akan sikap pemuda itu, takut akan dirinya sendiri yang merasa ngeri dan asing dengan urusan hati itu. Setelah berlari cepat sampai setengah hari lamanya, Bilan tiba di sebuah hutan di kaki gunung. Hutan yang penuh dengan pohon cemara, tempat yang indah. Ia merasa lelah dan duduklah ia di bawah sebatang pohon besar yang rindang daunnya. Angin bersilir membuat ia mengantuk dan ia pun duduk melamun, memikirkan Hang Beng dari sikap pemuda itu siang tadi. Matahari kini sudah condong ke barat, namun sinarnya yang kemerahan masih menerobos antara celah-celah daun pohon. Hang Beng seorang pemuda yang amat baik, hal itu tidak diragukannya lagi. Seorang pemuda bermuka bersih dan cerah, berkulit kuning dan tampan. Sikapnya sederhana dan sopan, sinar matanya juga bersih dan jernih, tidak mengandung kekurang ajaran seperti pada sinar matubok gun atau pria-pria lain yang pernah dijumpainya di dalam perjalanan. Ilmu silatnya juga hebat, apalagi kalau diingat bahwa pemuda itu adalah murid keluarga Pulau Es. Selain ilmu silatnya tinggi, ia juga berwatak pendekar, gagah berani dan baik budi. Tak salah lagi, Gu Hang Beng adalah seorang pemuda yang sangat baik, seorang pemuda pilihan. Akan tetapi, apakah ia cinta kepada pemuda itu? Ia tidak tahu. Aku suka padanya, demikian ia mengeluh. Memang ia mengakui bahwa ia suka kepada pemuda itu, suka melakukan perjalanan bersamanya. Suka bercakap-cakap dengannya, dan suka bersahabat dengannya. Hang Beng merupakan kawan seperjalanan yang tidak membosankan, tidak banyak cakap, suka mengalah dan selalu berusaha menyenangkan hatinya, sopan dan ramah. Ia suka menjadi sahabat Hang Beng karena selain menyenangkan, juga Hang Beng merupakan seorang sahabat yang boleh diandalkan. Ia merasa aman dan tenang dekat pemuda itu dan seolah-olah pemuda itu memulihkan kembali kepercayaannya kepada pria pada umumnya. Akan tetapi cinta. Ia tidak tahu. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana cinta itu. Apakah sama dengan suka? Akan tetapi, kalau cinta itu seperti sepasang mempelai yang dijumpainya di dusun itu, ia menjadi ragu-ragu. Tidak ada keinginan di hatinya untuk bermesra-mesraan walaupun ia merasa senang berdekatan dengan pemuda itu. Hanya rasa suka bersahabat, suka berdekatan. Apakah itu cinta? Kiranya bukan. Cinta sudah tentu lebih mendalam lagi, bantahnya. Akhirnya ia menjadi bingung sendiri dengan perbantahan yang berkecambuk di dalam batinnya. Ia sendiri tidak yakin apakah benar Hang Beng mencintanya seperti yang diakui pemuda itu. Mencintanya? Bagaimana sih rasanya dicinta seorang pria? Tiga orang gurunya, Sam KWI, jelas amat sayang kepadanya, pernah menyelamatkannya ketika ia masih kecil, kemudian mendidiknya melalui sucinya dengan penuh ketekunan. Kalau tidak sayang kepadanya, tidak mungkin tiga orang aneh yang kadang-kadang kejam seperti iblis itu mau mempedulikan dirinya yang yatim piatu. Kemudian, ketika ia dewasa dan hendak berpisah dari ketiga orang suhunya, mereka berusaha memperkosanya. Itukah cinta? Jelas bukan. Ia masih merasa heran mengapa tiga orang suhunya yang sudah bersusah payah mendidiknya, setelah ia dewasa begitu tega untuk memperkosanya setelah melolohnya dengan arak sampai ia mabok. Ia sukar membayangkan apa yang akan dipikirkannya dan bagaimana keadaannya sekarang andai kata dulu Sam KWI berhasil memperkosanya, andai kata tidak ada sucinya yang menolongnya. Ia dapat menduga bahwa Sam KWI melakukan hal itu, bukan semata metu karena ingin memiliki tubuhnya, tetapi lebih condong kepada ingin menguasainya dan memperoleh keyakinan akan kesetiaannya. Ia hendak dijadikan sebagai BKWI kedua oleh Sam KWI. Bukan, itu bukan cinta seperti yang dimaksudkan Hang Ding. Juga sikap Bok Bun itu pun amat meragukan untuk dinamakan cinta. Dan bagaimana dengan cinta Hang Ding? Benarkah pemuda itu mencintanya? Akan tetapi dia tidak merasakan apa-apa, hanya merasa kasihan kepada Hang Ding karena dia tidak dapat menerima cintanya, juga marah karena pemuda itu telah merusak hubungan baik antara mereka. Ia masih ingin sekali melakukan perjalanan dengan pemuda itu, tetapi pengakuan cinta itu membuat dia tidak mungkin lagi dapat mendekati Hang Ding. Dilan bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanannya karena matahari sudah semakin condong ke barat. Ia tidak ingin kemalaman di hutan itu. Perutnya terasa lapar dan di dalam buntalan pakaiannya hanya tinggal beberapa potong roti kering dan daging kering saja. Biasanya, Hang Beng yang membawa minuman dan kini setelah ia terpisah dari pemuda itu, ia tidak berani makan roti dan daging yang serba kering itu tanpa ada air di dekatnya. Sialan! Baru berpisah sebentar saja sudah terasa kebutuhannya akan bantuan pemuda itu. Ia harus dapat tiba di sebuah dusun sebelum malam tiba karena selain kebutuhan makan minum, ia pun ingin mengasuh di dalam rumah, biarpun gubuk kecil sekalipun, agar aman dan tidak terganggu hawa dingin, hujan atau nyamuk. Ketika keluar dari hutan kecil itu, Bila naik ke atas bukit dan dari situ memandang ke bawah. Hatinya Girang melihat dari jauh nampak beberapa buah rumah dengan genteng berwarna merah, tanda bahwa genteng itu masih belum begitu lama. Tentu sebuah dusun kecil, pikirnya dan ia pun cepat berlari menuruni bukit itu menuju ke arah rumah-rumah bergenteng merah. Bila sama sekali tidak tahu bahwa semenjak tadi ada beberapa pasang netus selalu mengamatinya dan beberapa bayangan orang berkelebatan turun dari bukit lebih dahulu sebelum ia menuju ke dusun itu. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa di tempat sunyi itu ada bahaya besar sedang menantinya. Dengan tenang dia memasuki perkampungan kecil dengan rumah-rumah yang masih agak baru itu, dan melihat betapa daun-daun pintu dan jendela rumah-rumah itu tertutup, ia lalu mengetuk pintu sebuah rumah yang terbesar. Seorang kakek berambut putih dengan jenggot dan kumis panjang membuka pintu. Melihat bahwa penghuni rumah itu adalah seorang kakek yang nampaknya di dalam keremangan senja itu sudah hamat tua, Bilan segera memberi hormat. Maafkan aku, kek. Aku adalah seorang pejalan kaki yang kemalaman dan sekarang membutuhkan tempat untuk mengasun dan melewatkan malam ini. Dapatkah engkau menunjukkan apakah di kampung ini ada tempat penginapan, atau rumah kosong atau orang yang sekiranya mau menolong dan menampungku untuk semalam ini saja? Kakek itu tertawa. Hihihi, di tempat sunyi ini siapa mau membuka penginapan, nona? Kebetulan aku hanya tinggal seorang diri di rumah ini, kalau engkau suka, silakan masuk. Ada kamar kosong untukmu di dalam rumahku. Bukan main lega dan girang rasa hati, Bilan. Penghuni rumah ini hanya seorang saja, biarpun laki-laki akan tetapi sudah hamat tua sehingga ia tidak akan merasa terganggu. Ia memasuki rumah itu dan hidungnya mencium bau masakan yang masih panas dan sedap. Tentu saja ia merasa heran sekali. Kakek ini sendirian dalam rumah itu, akan tetapi ia mempunyai masakan yang demikian sedap baunya. Agaknya dia seorang ahli masak, pikirnya. Kakek itu agaknya dapat menangkap keheranan pada wajah Bilan yang tertimpa sinar lampu yang tergantung di tembok. Hehehe, jangan heran kalau aku mempunyai banyak masakan yang masih panas, Nona. Sore tadi anakku dari kota datang memberi masakan-masakan itu yang dibelinya dari restoran, dan baru saja aku memanaskan masakan-masakan untuk makan malam. Dan engkau datang. Hahaha, bukankah ini berarti jodoh? Masakan itu terlalu banyak untuk aku sendiri. Mari, Nona, mari kita makan malam, baru nanti kuantar ke kamarmu. Bukankah engkau hanya sendirian katamu tadi, kek? Oh haha, kau maksudkan anakku? Dia sudah pulang sore tadi. Bilan mengikuti kakek itu tanpa curiga sedikitpun menuju ke ruangan dalam di mana terdapat sebuah meja dan empat kursinya dan di atas meja itulah berderet mangkok-mangkok besar berisi masakan yang masih mengepulkan uap yang harum sedap. Juga terdapat seguci arat berikut cawan-cawan kosong bertumpuk. Silakan duduk, Nona, silakan makan. Hehehe, sungguh girang hatiku mendapatkan seorang tamu dan teman makan untuk menghabiskan hidangan yang terlalu banyak untukku ini. Bilan tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kemudian ia melepaskan buntalan dari punggungnya dan meletakannya di atas sebuah kursi kosong, lalu ia pun duduk di kursi sebelahnya. Kakek itu sudah duduk di depannya dan mendorong sebuah mangkok kosong ke depan Bilan, juga sebuah cawan kosong. Melihat kakek itu membuka tutup guci arat, Bilan segera berkata, Maaf, kek, aku tidak suka minum arat. Kalau ada teh atau air putih sekalipun untuk menghilangkan haus, aku akan berterima kasih sekali. Hehehe, mana bisa begitu, Nona? Mana di dunia ini ada aturan seperti itu? Kalau aku sebagai cuan rumah menyuguhkan teh atau air saja kepada tamuku sedangkan aku sendiri minum arat, wah, aku akan dimaki sebagai orang paling tidak tahu aturan oleh dunia. Hahaha, Nona, engkau tentu tidak akan mau mengecewakan seorang tua rentah seperti aku, bukan? Nah, kini terimalah secawan arak dariku sebagai ucapan selamat datang di gubuku yang buruk ini. Kakek itu sudah menuangkan secawan arak penuh dan bau arak yang harum itu sudah membuat Bilan merasa muat. Akan tetapi, bagaimana dia dapat menolak desakan kakek itu? Kalau ia menolak, ialah yang akan dimaki dunia sebagai seorang muda yang menjadi tamu dan yang tidak tahu aturan sama sekali. Ia merasa kasihan kepada kakek itu dan ia pun menerima cawan itu. Sebelum meminumnya, ia berkata, Baiklah, ku terima suguhan arakmu, kek. Akan tetapi, ingat, hanya satu cawan ini saja. Kalau engkau memaksakan cawan kedua, biarlah aku tidak minum ini dan aku pergi saja dari rumah ini dan tidur di bawah pohon. Hehehe, engkau lucu sekali, nona, kata kakek itu dan dia melihat betapa Bilan tersejak ketika minum arak itu. Akan tetapi, gadis itu tetap menghabiskan araknya dan kakek itu sudah siap lagi dengan gucinya untuk memenuhi cawan arak Bilan. Tidak, sudah ku katakan hanya secawan, kakek yang baik kata Bilan menolak. Pada waktu Bilan menggerakkan sumpitnya untuk mengambil masakan ke dalam mangkoknya, kebetulan ia mengangkat muka dan terkejutlah ia ketika melihat betapa sepasang metu kakek itu mencorong dan mengeluarkan sinar yang aneh. Akan tetapi hanya sebentar karena kakek itu sudah menundukkan pandang matanya dan terkekeh seperti tadi. Silakan, silakan, katanya. Kakek ini masih sehat dan segar sekali, dikir Bilan sambil memasukkan beberapa macam sayur dan daging ke dalam mangkoknya. Sikap dan kata-katanya seperti orang muda saja. Apakah barangkali kakek ini diam-diam mempunyai kepandayan yang tinggi? Jantungnya berdebar ketika berpikir demikian dan ia pun waspada kembali, berhati-hati. Bau arak itu masih membuat ia merasa muak dan dari leher ke perut terasa panas. Ia lalu menjepit sepotong sayur dengan sumpitnya dan membawa potongan sayur itu ke mulutnya. Ih Bilan meloncat dan menyemburkan potongan sayur itu dari mulutnya. Perlu diketahui bahwa gadis ini pernah menjadi murid Nenek Wan Cheng atau yang juga bernama Chandra Dewi, istri dari pendekar Naga Sakti Gulun Pasir Kawokokcu. Dari Nenek Wan Cheng, yang pernah menjadi murid ahli racun Bantok Moli, selain menerima pinjaman pedang Bantok Kiam, juga gadis ini diberi pelajaran tentang racun. Memang tidak banyak yang dapat dipelajarinya dari Nenek Ahli racun itu dalam waktu setengah tahun, akan tetapi terutama sekali ia telah mewarisi kepandaian mengenal segala macam racun melalui mulut dan hidungnya. Dengan kepandaiannya itu, sukarlah meracuni nona ini tanpa ia mengetahuinya. Tadi, ketika ia menyuapkan potongan sayur ke mulutnya, cepat sekali mulut dan hidungnya bekerja dan ia telah tahu dengan pasti bahwa sayur itu mengandung racun pembius yang kuat bukan main. Karena terkejut mendapatkan kenyataan yang sama sekali tidak disangkanya ini, Bilan menyemburkan sayur itu dan meloncat berdiri. Siapakah hengkau bentaknya sambil menyambar buntalan pakaiannya, diikatkannya kembali buntalan itu di punggungnya tanpa mengalihkan pandang matanya kepada kakek itu sekejap mata pun. Kakek itu tersenyum lebar. Kini nampaklah oleh Bilan bahwa kakek yang rambutnya sudah putih semua, mukanya yang bagian bawahnya tertutup kumis dan jenggot, serta mempunyai gigi yang berderet rapi dan putih, gigi orang yang masih muda. Kakek itu bangkit berdiri dan tangan kanannya meraih ke mukanya sendiri. Ketika dia menurunkan tangan, tanggalah rambut putih, kumis dan jenggot dari kepalanya. Nampaklah wajah seorang laki-laki muda yang tampan dan yang tersenyum menyeringai kepada Bilan. Kau! Keparat busuk Bilan sudah memaki, menyambar sebuah mangkuk berisi sayur dan melemparkannya ke arah muka laki-laki yang bukan lain adalah Bobun itu. Laki-laki ini cepat-cepat mengelak, akan tetapi kuah sayur itu masih ada yang terpercik mengenai mukanya. Bobun tidak marah dan menghapus kuah itu dengan sapu tangannya. Tenanglah, Sumoy. Cih, aku bukan Sumoy Mubilan membentak, masih marah sekali karena orang yang tadi berhasil memaksanya minum secawan arak lalu berusaha meracuninya bukan lain adalah Bobun yang amat dibencinya itu. Tenanglah, Nona, tenanglah Bilan. Kenapa engkau mesti marah-marah? Aku sengaja menaruh racun dalam sayur itu bukan dengan niat buruk, melainkan hendak menguji kepandayanmu karena menurut keterangan sucimu, BKWI, engkau ahli dan lihai sekali mengenal segala macam racun. Racun yang ku pergunakan ini hanya untuk mencoba, sama sekali tidak terbahaya. Buktinya aku sendiri pun makan. Cukup. Aku tidak sudi lagi mendengar rocahanmu. Bilan, pertemuan sekali ini merupakan jodoh dan agaknya sudah diatur oleh Tuhan. Pertemuan ini mengguncang hatiku, Bilan, karena terus terang saja, sejak pertemuan kita itu, siang macam aku selalu teringat kepadamu, makan tak lezat tidur tak nyenyak, kalau tidur selalu penuh dengan mimpi-mimpi tentang dirimu. Aku cinta padamu, Bilan, sungguh mati, belum pernah aku jatuh cinta kepada wanita seperti kepada dirimu. Tutup mulutmu bentak, Bilan. Ia pun menendang kursi yang menghalang di depannya, kemudian melompat keluar dari ruangan itu, mengambil keputusan untuk pergi saja meninggalkan manusia berbahaya dan jahat ini. Tetapi, ketika darah ini tiba di luar pintu rumah itu, di luar telah menanti belasan orang berpakaian seragam merah dengan senjata di tangan, yaitu anak buah perkumpulan Angi Mopang. Sedangkan Bok Bun juga mengejar keluar sehingga kini Bilan telah terkurung di pekarangan depan rumah itu. Orang-orang Angi Mopang itu menyalakan obor dan keadaan menjadi terang sekali. Dengan matanya Bilan menaksir bahwa pengepungnya tidak kurang dari 20 orang, semuanya bersenjata lengkap. Dengan marah ia membalikan tubuhnya. Bok Gun, kau mau apa? Jangan ganggu aku kalau engkau tidak mau cari penyakit. Bok Gun tersenyum. Nona manis, kalau marah menjadi semakin cantik. Terus terangku ajak engkau untuk bekerja sama, menjadi istriku tercinta dan sama-sama mencari kemuliaan di kota raja, akan tetapi engkau menolak. Nah, sekarang lekaskah serahkan pedang pusakamu itu kepadaku. Bok Gun manusia laknat. Sekali ini kau akan mampus di tanganku mentak Bilan yang sudah siap hendak menyerang. Akan tetapi para anak buah Angi Mopang sudah menerjang secara bersama sambil mengepungnya sehingga terpaksa Bilan menghadapi penyerangan mereka. Dengan gerakan amat lincah Bilan mengelak sambil berlomcatan ke sana-sini dari sambaran senjata golok, ruyung, tombak dan lain-lain yang datang bagaikan hujan. Karena marah sekali kepada Bok Gun, Bilan bukan hanya mengelak saja melainkan terus membalas dengan serangan kedua tangannya. Akibatnya hebat. Para pengeroyok itu bagai dilanda badai dan empat orang sudah jatuh tersungkur. Dalam kemarahannya, Bilan tidak berlaku sungkan lagi, begitu membalas serangan ia telah memainkan ilmu silat Bantrop Chiang Hoat, ilmu silat selaksa racun, yang amat ganas. Ilmu ini dipelajarinya dari Nenek Wan Cheng. Tenaga Sinkang yang mendorong serangannya amat ganas dan mengandung hawa beracun sehingga para anggota Ang Imopang yang terpelanting itu roboh dengan mat mendelik dan bagian yang terkena pukulan menjadi hijau menghitam. Melihat ini, Bok Gun segera berteriak, kalian semua mundur, ketung saja, jangan ikut menyerang. Dia tahu bahwa anak buahnya itu sama sekali bukan lawan Bilan dan kalau dibiarkan maju, mungkin mereka semua akan tewas di tangan Bilan. Mendengar seruan ini, para anggota Ang Imopang yang memang sudah hamat gentar menghadapi gadis itu, cepat menahan senjata mereka dan berlompatan mundur, mengepung pekarangan itu dengan senjata di tangan, akan tetapi tidak ada yang berani mencoba untuk menyerang Bilan. Gadis ini berdiri tegak di tengah kepungan. Sepasang matanya saja yang bergerak ke kanan-kiri sedangkan seluruh tubuhnya diam tak bergerak seperti patung, namun setiap jalur urat syarafnya menegang dan dalam keadaan siap-siaga. Melihat gadis ini berdiri dengan kedua tangan telanjang, sama sekali tidak memegang senjata dan juga tidak nampak adanya pedang pusaka mengerikan yang diinginkannya itu, Bok Gun memandang heran. Ia merasa yakin benar bahwa Bilan tidak membawa pedang itu, tidak berada di pinggang, punggung, juga tidak berada di dalam buntalan pakaian itu. Bilan Sumoy, di mana pedangmu itu? Hayo keluarkan pedangmu dan lawanlah aku katanya menantang, tentu saja dengan maksud agar Nona itu mengeluarkan pedang pusaka yang pernah membuatnya terkejut dan gentar itu. Manusia Jahanam. Tanpa senjata pun aku masih sanggup mengirimu ke neraka Bilan membentak sambil terus menyerang dengan dasyatnya. Gadis ini tetap mempergunakan ilmu bantruk Ciyang Hoat yang amat dasyat itu. Melihat gerakan tangan yang mendatangkan hawa yang panas ini, Bok Gun yang lihai cepat melompat ke samping dan dia sudah mencabut sehelai sapu tangan berwarna merah, lalu mengebutkan sapu tangan itu ke arah muka lawan. Debu berwarna merah halus menyambar ke arah muka Bilan. Akan tetapi Bilan hanya meniup pergi debu itu dan bahkan membiarkan sebagian kecil mengenai mukanya. Dan kembali Bok Gun terperanjat. Jelas bahwa ada debu yang mengenai muka gadis itu dan tentu telah tersedot, namun gadis itu sama sekali tidak terpengaruh. Padahal, debu pembius yang berada di sapu tangannya itu amat keras dan ampuh, sedikit saja tersedot, orang akan jatuh pingsan. Dia tidak tahu bahwa Bilan adalah cucu murid Bantok Moli dan biarpun darah ini hanya setengah tahun mempelajari ilmu dari Nenek Wan Cheng, ia sudah memperoleh ilmu tentang racun dan care untuk menjaga diri dari serangan racun. Karena terkejut dan heran, hampir saja Bok Gun menjadi korban tamparan tangan kiri Bilan yang menyambar ganas. Tangan itu menyambar dengan amat cepatnya dan hanya dengan melempar diri ke kiri saja Bok Gun dapat menghindarkan diri. Akan tetapi ketika tangan yang mengandung hawa pukulan panas itu lewat, dia terkejut dan maklum bahwa tangan itu mengandung hawa pukulan beracun. Guru pemuda ini juga seorang ahli racun, maka taulah dia akan bahayanya tangan beracun dari Bilan itu dan diam-diam dia pun, terheran-heran mengapa gadis ini dapat memiliki ilmu aneh dan ganas itu, padahal dia tahu benar bahwa BKWI tidak memiliki ilmu semacam itu. Teringatlah dia akan cerita BKWI bahwa Bilan pernah digembleng selama beberapa bulan oleh pendekar naga sakti Gun Pasir dan istrinya yang juga amat lihai. Dari mereka itukah gadis ini mempelajari ilmu pukulan beracun? Bilan juga merasa lega karena ia tidak melihat munculnya BKWI, sucinya yang lihai itu. Kalau sucinya muncul dan dia dikeroyok dua, rasanya sukar baginya untuk dapat menyelamatkan diri, apalagi tanpa adanya bantok yang di tangannya. Akan tetapi, sucinya tidak juga muncul, maka jalan terbaik adalah cepat-cepat merobohkan dulu Bok Gun. Kalau tidak dikeroyok, ia tidak gentar menghadapi Bok Gun maupun sucinya. Maka ia pun cepat menyerang dengan pukulan-pukulan gencar dan untuk mendesak lawan, ia mengubah gerakannya dan kini ia mainkan SEMKWI Ketsakun yang lebih ganas lagi itu. Ia tahu bahwa pada dasarnya, mereka berdua memiliki sumber ilmu silat yang sama dan untuk mengeluarkan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari sucinya atau SEMKWI, tidak akan banyak gunanya menghadapi Bok Gun. Akan tetapi SEMKWI Ketsakun adalah ilmu ciptaan baru dari SEMKWI dan kiranya sucinya juga masih merahasiakan ilmu ini terhadap siapapun. Dugaannya benar karena Bok Gun terkejut bukan main menghadapi desakannya sehingga pemuda itu terserempet tamparan pada pundaknya, membuat dia terhuyung ke belakang. Tangan kiri Bok Gun bergerak dan sinar-sinar kecil menyambar ke depan. Bilan memiliki penglihatan tajam sekali dan ia pun dapat bergerak lincah. Begitu ada sinar menyambar, ia sudah dengan cepatnya meloncat ke kiri, tangan kanannya menyempok dan runtuhlah tiga batang paku hitam yang beracun. Kalau ia tidak cepat mengelak dan menyempok, paku-paku itu dapat mendatangkan bahaya maut. Biarpun senjata rahasianya dapat dihindarkan lawan, Akan tetapi setidaknya serangan gelap itu dapat memberi kesempatan kepada Bok Gun untuk memperbaiki posisinya yang tadi terhuyung oleh serangan Bilan. Dia lalu berteriak ke arah rumah kedua, Para Chiang Kun harap suka keluar dan membantu kami menghadapi musuh. Terdengar teriakan jawaban dari rumah kedua itu, Daun pintunya terbuka dan lima sosok bayangan orang berlomcatan keluar dari rumah itu. Kiranya mereka adalah lima orang laki-laki bertubuh gagah yang memakai pakaian perwira kerajaan dan begitu mereka mengepung dan menggerakkan pedang mereka menyerang, Bilan terkejut karena ia memperoleh kenyataan bahwa lima orang ini memiliki ilmu pedang yang kuat dan cepat, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para anggota Ang Imopang. Maka ia pun mempercepat gerakannya, menuruk ke samping dan dengan sebuah tendangan dan sambaran tangan, dia pun berhasil merobohkan seorang anggota Ang Imopang dan merampas pedangnya. Dengan pedang inilah ia kemudian menghadapi pengeroyokan lima orang perwira dan Bok Gun. Gadis ini memang hebat bukan main. Semangatnya besar, mempunyai keberanian dan ketenangan sehingga biarpun dikeroyok enam orang yang liai, tetap saja dia dapat mengamuk bagaikan seekor naga betina. Pedangnya berubah menjadi sinar ketika ia mainkan ilmu pedang Bantok Yam Sud. Terdengar suara nyaring berdemcingan ketika pedangnya itu menangkis serangan para pengeroyoknya. Lewat tiga puluh jurus, pedangnya berhasil melukai dua orang perwira, akan tetapi pada saat itu, pedang di tangan Bok Gun yang datang dengan sangat kuatnya telah berhasil mematahkan pedang rampasan di tangan Bilan. Krak pedang itu patah menjadi dua dan pada saat itu, dua orang perwira datang menyerang dengan pedang mereka. Hai iit! Bilan mengeluarkan suara melengking nyaring. Tubuhnya menyambar ke depan bagai terbang, dengan tubuh direndahkan seperti menyeruduk ke depan. Itulah satu di antara jurus ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat, ilmu silat naga sakti, yang dipelajarinya dari Kau Kok Chu. Dan kembali dua orang perwira rebah dan pedang mereka terlempar jauh, tidak tahan mereka menghadapi jurus dari Sin Leong Chiang Hoat yang aneh dan hebat itu. Akan tetapi, dari samping Bok Gun sudah menggunakan kakinya pada saat Bilan melancarkan serangan tadi. Des! Pinggang Bilan terkena tendangan hingga tubuhnya terpelanting dan terguling-guling. Sementara itu, empat orang perwira yang reboh sudah bangkit kembali dan Bilan terkepung kembali ketika ia akhirnya dapat pula meloncat bangun. Pinggangnya terasa nyeri dan kepalanya agak pening. Kembali darah itu berdiri tegak dan tidak bergerak seperti patung, hanya melirik ke kanan-kiri, ke arah enam orang yang kembali sudah mengepungnya dengan wajah beringas karena mereka kini menjadi marah sekali. Lima orang perwira itu adalah utusan rahasia dari pembesar H.O.U Seng di Kota Raja, yang diutus oleh pembesar itu yang sudah berhubungan dengan Guru Bok Gun untuk mengundang Bok Gun dan anggota Ang Imopang supaya memperkuat kedudukan guru itu menjadi kaki tangan dan orang kepercayaan H.O.U Seng. Kini bukan hanya lima orang perwira dan Bok Gun yang mengepung di sebelah dalam, akan tetapi di bagian luar pun belasan orang anak buah Ang Imopang sudah mulai bergerak lagi atas perintah Bok Gun, bahkan di antara mereka ada yang sudah mengambil senjata berupa jaring-jaring lebar yang dipegang oleh tiga orang. Melihat ini, Bilan maklum bahwa ia terancam bahaya, apalagi tendangan Bok Gun masih terasa bekasnya, pinggangnya masih nyeri dan membuat sebelah kakinya tidak dapat bergerak selincah kaki yang lain. Akan tetapi, ia mengambil keputusan nekat untuk memeladiri sampai titik darah terakhir dan tidak akan sudi menyerah. Pada saat itu, ketika Bilan berada dalam keadaan terancam dan gawat, muncullah seorang pemuda perkasa. Pemuda ini muncul sambil membentak, sekumpulan laki-laki mengeroyok seorang wanita muda, sungguh amat memalukan. Hanya laki-laki berwatak pengecut saja yang sudi melakukan hal seperti ini. Bok Gun terkejut dan cepat memandang. Juga Bilan mengerling ke arah orang yang baru muncul itu dan jantungnya berdebar ketika ia mengenal pemuda tinggi besar itu. Pemuda itu bukan lain adalah pemuda perkasa yang pernah mengagumkan hatinya ketika pemuda itu menolong keluarga sepasang mempelai dari fo'awan GW dan para tukang pukulnya. Kini pemuda perkasa itu tiba-tiba saja muncul untuk menolongnya. Beberapa orang anak buah angi Mok Pang sudah menerjang maju untuk merobohkan pemuda yang dianggap lancang itu. Akan tetapi, segera terdengar teriakan-teriakan kaget ketika pemuda itu dengan mudahnya menendangi dan menangkapi orang-orang itu dan melempar-lemparkan mereka seperti orang melemparkan kayu bakar saja. Keparat, berani kau mencampuri urusan kami Bok Gun marah sekali dan menerjang ke arah pemuda itu, menggunakan tangan kanan memukul ke arah kepala. Serangannya ini selain cepat, juga kuat sekali karena dalam kemarahannya Bok Gun sudah mengerahkan tenaga yang besar. Pemuda itu mengenal serangan ampuh, maka dia pun memasang kuda-kuda dan mengangkat lengan kanan menangkis. Duh! Dua tenaga besar bertemu dan akibatnya amat mengejutkan hati Bok Gun karena dia terdorong dan terlempar ke belakang oleh tenaga yang amat dasyat. Tentu saja dia tidak tahu bahwa lawannya itu telah mewarisi tenaga raksasa dari ayah kandungnya, yaitu Cuk Kang Bu yang berjuluk Ban Kim Sian, dewa bertenaga selaksak hati. Pemuda itu adalah Cuk Kuntek, jago muda dari lembah naga siluman itu. Sebetulnya, kalau diukur ilmu silat di antara mereka, tingkat Bok Gun masih lebih tinggi daripada tingkat yang dikuasai Kuntek. Tetapi, tadi Bok Gun mengadu tenaga dan akibatnya dia kalah kuat sehingga dia merasa gentar, mengira bahwa pemuda tinggi besar ini memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada tingkatnya. Melihat pemuda tinggi besar itu sudah bertanding melawan Bok Gun, Bilan kemudian mempergunakan kesempatan baik ini untuk bergerak menyerang para pengepungnya, yaitu lima orang perwira tadi. Lima orang yang pernah merasakan kehebatan tangan Bilan menjadi gentar dan menjauhkan diri. Nona, mari kita lekas pergi Kuntek berseru nyaring sambil merobohkan dua orang pengepung dengan tendangan-tendangannya. Kegagahan Kuntek tidak saja membuat gentar hati Bok Gun, akan tetapi juga para pengepung menjadi ketakutan. Baru menghadap penona itu saja mereka tadi merasa kewalahan untuk mengalahkannya, apalagi sekarang muncul seorang pemuda tinggi besar yang demikian gagah perkasa. Karena merasa gentar, mereka tidak banyak bergerak untuk menghalangi ketika Bilan dan Kuntek berlompatan keluar dari pekarangan itu. Bok Gun sendiri tidak melakukan pengejaran. Pertama adalah karena dia sendiri meragukan apakah dia akan dapat menang menghadapi Bilan dan pemuda tinggi besar itu walaupun dia dibantu oleh para perwira dah anggota Ang Imopang, dan kedua karena dia tidak melihat pedang pusaka di tangan Bilan, dia pun tidak terlalu bernas untuk melakukan pengejaran. Dia memang jatuh hati kepada Bilan yang dianggapnya amat manis menciurkan. Terutama sekali karena gadis itu tidak mau menyerah dan tidak semudah wanita lain untuk ditundukan, maka justru sikap inilah yang menambah daya tarik pada diri Bilan baginya. Andai kata Bilan mau, agaknya dah akan suka mempunyai seorang kawan hidup tetap, seorang istri, seperti gadis itu. Wanita-wanita seperti BKWI hanyalah menjadi teman bermain-main dan mencari kepuasan nafsu belaka, bukan untuk menjadi istri dan ibu anak-anaknya. Akan tetapi Bilan menolaknya, bahkan nampak benci kepadanya. Sementara itu, Bilan terus melarikan diri bersama permuda tinggi besar itu. Tidak tahu siapa di antara mereka yang memilih jalan, karena keduanya hanya menurutkan jalan kecil yang menuju ke utara itu saja. Akan tetapi setelah mereka merasa yakin bahwa pihak musuh tidak melakukan pengejaran, terpaksa mereka mengurangi kecepatan lari mereka dan hanya melanjutkan dengan jalan kaki biasa karena cuaca malam itu cukup gelap. Hanya bintang-bintang dan sepotong bulan di langit saja yang menurunkan sinar penerangan remang-remang. Keduanya tidak banyak cakap, hanya melanjutkan perjalanan sampai akhirnya Bilan berhenti. Pemuda itu pun ikut berhenti. Mereka kini berada di sebuah jalan kecil yang membelah persawahan yang luas. Sunyi sekali di situ. Tidak nampak dusun di sekitar tempat itu. Kalau ada, tentu nampak lampu-lampu penerangan ruang-rumah mereka. Sunyi sepi dan tidak ada sedikitpun angin sehingga batang-batang gandum di kanan-kiri jalan itu tidak ada yang bergerak. Tak ada apapun yang bergerak kecuali berkelap-kelipnya laksaan bintang di langit dan suara yang terdengar hanya jengkerik dan bunyi kata yang saling bersahutan. Engka siapakah Bilan bertanya, merasa agak tidak enak karena sejak tadi pemuda itu diam saja membisu, padahal ia tahu benar bahwa pemuda itu tidak gagu. Nama kucuk kuntek, jawab kuntek sambil menatap wajah yang walaupun hanya nampak remang-remang namun tetap saja mudah dilihat kecantikannya. Garis-garis dan lengkung lekuk wajah itu jelas membayangkan kemanisan dan sepasang netu yang jeli itu masih nampak memantulkan sinar bintang-bintang yang redup. Jawaban yang singkat ini pun membuat Bilan mengerutkan alis. Sikap pemuda yang pendiam ini seakan-akan menunjukkan rasa tidak suka kepadanya. Sama sekali tidak ramah. Kalau begitu, kalau memang tidak menyukainya, kenapa tadi menolongnya? Kenapa kau membantuku? Pertanyaan dalam hati itu keluar melalui mulutnya, seperti orang menuntut. Engkau seorang gadis muda, dikeroyok banyak pria, tentu saja aku membantumu, jawaban ini pun singkat saja. Suasana menjadi kaku. Bilan ingin meninggalkan pemuda itu, akan tetapi bagaimanapun juga, pemuda itu mendatangkan rasa kagum di hatinya dan sudah menolongnya, rasanya tidak pantas kalau ia pergi begitu saja tanpa memperkenalkan diri. Akan tetapi pemuda itu tidak bertanya, agaknya tidak ingin mengenalnya. Apa kau tidak tanya namaku? Barulah pemuda itu kelihatan bergerak seperti orang gelisah atau orang yang merasa canggung dan malu-malu. Eh, siapakah namamu? Engkau masih begini muda akan tetapi ilmu silatmu sudah begitu hebat dan sanggup menghadapi pengeroyokan banyak orang lihai. Nama ku kan Bilan. Eh, kau ini sombong amat, menyebutku gadis yang masih muda sekali. Apakah engkau ini sudah kakek-kakek? Kukira aku lebih tua darimu kata Bilan yang merasa mendongkol juga mendengar kata-kata pemuda itu. Tidak mungkin kuntek membantah. Berapakah usiamu? Aku berani bertaruh bahwa aku jauh lebih tua. Hem, kiranya engkau hanya seorang penjudi. Sampai-sampai urusan usia saja kau pertaruhkan. Aku tidak pernah berjudi selama hidupku kuntek membantah, mendongkol juga melihat sikap gadis yang ditolongnya ini demikian galak. Memang tak mungkin engkau bisa berjudi, engkau masih seperti kanak-kanak. Kutaksir usiamu paling banyak 15 tahun, jadi aku masih lebih tua 2 tahun, tentu saja Bilan hanya sengaja menggoda karena hatinya merasa dongkol, tidak benar-benar mengira usia pemuda itu 15 tahun. Cukuntek balas menggoda. Aha, kiranya baru 17 tahun. Masih amat muda, hampir kanak-kanak. Aku sendiri sudah berusia 19 tahun. Keduanya berdiam kembali dan keadaan menjadi amat sunyi. Suara jengkeri kembali terdengar nyaring diselingi suara katak. Bilan tak dapat menahan lagi perasaan tidak enaknya. Jadi engkau membantuku hanya karena melihat aku seorang perempuan muda, setengah kanak-kanak, dikeroyok banyak pria. Bukan anak kecil, melainkan masih amat muda akan tetapi sudah amat. Lihai Kuntek berkata cepat, baiklah, seorang perempuan muda dan perempuan muda ini mengucapkan terima kasih atas bantuanmu, walaupun sesungguhnya aku sama sekali tidak mengharapkan dan tidak membutuhkan bantuanmu. Nah, selamat tinggal. Dengan marah Bilan lalu meloncat dan lari dari tempat itu. Ia meloncat ke depan, dan terdengarlah suara keras ketika ia terperosok ke dalam lubang yang besar di tepi jalan itu. Lubang itu penuh dengan tanah lumpur, sehingga tentu saja pakaian dan badannya penuh lumpur dan ia terkejut bukan main. Aduh! Dengan sekali loncatan saja Kuntek sudah berada di tepi lubang dan mengulurkan tangan, memegang pergelangan tangan Bilan dan menariknya keluar. Melihat betapa seluruh pakaian Bilan kotor dan gadis itu menahan rasa nyeri pada tumitnya yang agaknya terkilir, Kuntek menjadi khawatir sekali. Ah, kenapa tidak hati-hati? Gelap begini mana bisa melihat jalan? Apanya yang sakit? Kakimu? Mungkin terkilir, manaku betulkan letak ototnya kembali. Tanpa banyak cakap lagi Kuntek lalu memegang kaki kiri Bilan, mengurut bagian pergelangan kaki dan memang jari-jari tangannya cekatan sekali dan penuh tenaga. Pemuda ini telah mempelajari ilmu pengobatan dari ayahnya, terutama sekali mengenai penyambungan tulang dan ilmu pijat otot. Biarpun pijatan-pijatan itu menimbulkan rasa nyeri, Bilan hanya menggigit bibir dan merintih lirih sampai akhirnya otot-ototnya pulih kembali dan rasa nyeri itu pun menghilang. Bagaimana? Sudah nakan? Bilan hanya mengangguk. Wah, pakaianmu kotor semua. Mari kita mencari sumber air bersih di mana kau dapat mencuci tubuhmu dan pakaianmu. Lain kali yang hati-hatilah, di tempat gelap yang tidak dikenal lagi. Bilan bangkit berdiri dibantu oleh Kuntek yang memegang lengannya. Engkasi Bilan mengomel. Sikapmu tak dikaku dan tidak bersahabat, menimbulkan rasa dongkol dalam hatiku. Tidak bersahabat? Airh, bukankah aku telah membantumu? Maafkanlah, sesungguhnya aku bersikap kaku karena aku ingin bersikap sopan kepadamu. Meski mendongkol karena pakaian dan tubuhnya kotor penuh lumpur, Bilan terheran-heran mendengar pengakuan itu. Bersikap sopan ia mendesak, menuntut penjelasan. Kuntek menundukkan mukanya, merasa canggung dan malu, lalu mengangkatnya kembali dan memandang wajah gadis itu dalam keremangan malam. Kita baru saja berkenalan, kalau aku bersikap terlalu ramah, bukankah engkau akan menyangka yang bukan-bukan, bahwa aku seorang laki-laki yang ceriwis dan kurang ajar. Aku terus terang saja, aku belum pernah berkawan dengan seorang gadis, dan menurut ibuku, sebagai seorang pemuda aku tidak boleh bersikap, eh, haha, menjilat terhadap wanita. Bilan ingin tertawa keras, akan tetapi ditahannya dan ia hanya tersenyum. Pemuda ini sungguh seorang yang berwata aneh dan jujur. Siapa ingin kau menjilat dan bermuka-muka? Aku malah akan benci sekali jika engkau bermuka-muka dan bermanis di mulut saja. Kuntek merasa betapa jantungnya berdebar girang. Gadis ini sekarang tidak marah lagi. Adik Bilan, mari kita mencari air bersih untuk engkau mencuci tubuh dan pakaianmu. Dia mendahului mencari-cari dan akhirnya mereka menemukan sebatang anak sungai yang cukup bersih. Karena malam itu hanya diterangi bintang-bintang yang remang-remang, Bilan tidak merasa canggung atau malu untuk membersihkan tubuhnya, lalu menanggalkan semua pakaiannya yang sudah berlumuran lumpur itu dan berganti dengan bakaian bersih. Untung pakaiannya yang berada di dalam buntalan tidak terkena lumpur. Selama ia membersihkan dirinya, Kuntek menjauhkan diri sampai tidak dapat melihat gadis itu dalam keremangan malam. Dia membuat api unggun agak jauh dari situ, di bawah sebatang pohon. Tak lama kemudian, Bilan datang mendetat dan duduk dekat api unggun. Rambutnya masih basah, tapi pakaiannya sudah berganti dengan pakaian bersih, sedangkan yang kotor sudah dicucinya, kini dibentangkannya di atas cabang pohon. Mukanya nampak segar kemerahan tertimpa cahaya api unggun dan diam-diam Kuntek merasa kagum bukan main. Gadis ini memang manis dan gagah perkasa, juga amat sederhana, wajar dan lugu dalam gerak-geriknya. Dingin tanya Kuntek karena melihat betapa kini gadis itu berusaha mengeringkan rambutnya yang masih basah. Hawa udara malam itu memang agak dingin. Bilan mengangguk. Tadi memang airnya dingin sekali. Akan tetapi sekarang tidak lagi, hangat dan nyaman dekat api unggun ini. Mereka berdiam diri agak lama, kadang-kadang saling pandang saja sekilas. Sikap Kuntek yang canggung dan malu-malu, yang tidak berani menentang pandang macu gadis itu terlalu lama, menularkan perasaan canggung pada hati gadis itu. Biasanya Bilan tidak pernah merasa canggung berhadapan dengan siapapun. Ia polos dan wajar. Akan tetapi melihat betapa pemuda tinggi besar yang gagah perkasa ini agaknya malu-malu kepadanya, hal itu membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dan dia pun menjadi malu-malu pula. Ia sendiri merasa heran mengapa ada perasaan seperti ini terhadap pemuda yang baru dikenalnya ini, seolah-olah pemuda ini merupakan suatu keistimewaan. Padahal, apa bedanya pemuda ini dengan orang-orang lain? Mungkin karena sikap Kuntek itulah. Dan ia pun tidak mengerti mengapa seorang pemuda gagah perkasa seperti ini bersikap demikian pemalu dan canggung terhadapnya.